Selamat menikmati Selamat menikmati Parts of body kita respiratory system atau sistem bernafasan Lihat di kursus halaman 97 Ya berbeda dengan respiratory Next one disebelahnya yang ada gambar khusus dan lain sebagainya itu adalah digestive system Digestive system itu sistem pencernaan Ya pencernaan Kemudian ada nerve Bisa berarti lagi yang ada biru dan merah Ini adalah nerve Yaitu adalah saraf Kemudian dibawahnya lagi Dua dibawah ini Adalah masing-masing Muscle atau otot Dan bones atau tulang Jadi ada 5 parts of body Untuk today kita akan membahas parts of body yang respiratory and digestive Sekarang kita akan membahas tentang respiratory Bisa dilihat di kursus halaman 98 Halaman 98 Disini ada tentang respiratory Nah respiratory ini ada bagian-bagiannya ada parts-partsnya Ya termasuk This part is the respiratory system Seperti itu Bagian ini termasuk untuk pernafasan Apa saja Bisa dilihat disini Yang pertama ada nose Nose Atau hidung Kemudian ada mouth Mulut Jadi nose sama mouth Ini bisa kalian gunakan Untuk bernafas Bisa kalian tarik nafas dengan mulut Ataupun bisa melakukan tarik nafas dengan hidung Seperti biasa Ya Nah sekarang pertanyaannya Kemana nafas yang kita tarik itu Where our breath go Napas kita tarik kemana Nah kalian bisa lihat Picture ini Dia masuk ke windpipe Atau tempatan kalian Jadi kalian masuk ke sini Nah kemudian dari sini Ini akan menuju ke lungs kalian Ke paru Paru Ya Jadi dari nose ke mouth Mouth Dari dua Salah satu dari nose ke mouth Menuju ke windpipe Atau menuju ke tembok rokan Kemudian Setelah tembok rokan Masuk ke dua lungs Di sini Di dada kalian Di chest kalian Ada dua lungs Masuk ke sana Ya Nah itu namanya apa? Itu adalah breathing Proses breathing Atau proses bernafas Ya Breathing Atau proses breathe Ya Nah Breathe in ini ada dua jenis Ada yang nama breathe in Atau in itu artinya masuk ke dalam Berarti breathe in itu adalah Menarik nafas Ya Kalian tarik nafasnya Udaranya masuk ke dalam badan kalian Nah itu namanya breathe in Dan yang kedua adalah proses namanya Breathe out Atau Membuang Nafas Mengeluarkan nafas Ya Nah jadi ada dua proses Nah Apa yang terjadi pada lungs kita Saat dua proses ini Nah Yang pertama ketika breathe in Lungs kita akan menjadi Big Akan menjadi besar Kalian bisa coba sendiri Nah ini kalian secara tidak langsung akan membesar Karena lungs kita itu juga membesar Seperti itu Nah ketika kalian beri breathe out Lungs kalian yang besar tadi akan menjadi kecil Kalian tarik Kalian buah Mengecil lagi dia Ya Jadi ketika in Lungs kalian besar Dan ketika out Lungsnya menjadi kecil Atau menjadi small Nah ini adalah proses Breathing Atau Proses yang ada pada Respiratory System Nah Sekarang kita akan lanjut ke Halaman Nah 101 Tentang Digestive Sistem Atau yang namanya Sistem Pencernaan Nah Digestive Sistem ini ada 5 parts 5 parts Kalau yang respirator ada 4 parts Yang digestive Ada 5 parts Yang pertama Ketika kita mencerna Sesuatu Kita pasti akan menggunakan Mouth kita Menggunakan mulut Kita makan Minum Menggunakan Mouth Jadi mouth itu yang pertama Ya Pencernaan itu Maksudnya adalah proses Penghancuran Makanan Atau minuman Yang Kita makan Atau kita minum Di dalam tubuh kita Jadi Makanan atau minuman Yang kita minum Akan dicerna Akan dihancurkan oleh tubuh Dan menjadi Menjadi protein Menjadi daging Menjadi Portoren Dan lain sebagainya Ya Itu adalah Digestive Sistem Atau Proses Pencernaan Ya Ayo kita balik lagi Ada Mouth Atau mulut Ya Nah Ada mouth Atau mulut Ya jelas Kadang kan makan Minum Tadi Makan Bawa Kemudian Mouth itu Akan Menuju Galat Atau Namanya Kronkoman Dia disini Tapi Di bawah sini Nah Itu Galat Kronkoman Ini apa Ini terpisah Dari Yang namanya Windpipe Kalau Windpipe Directionnya Ke Lungs Kalau Galat Directionnya Menuju Perut Nah Itu Perbedaannya Ya Nah Galat Artinya Gerong Oman Kemudian Dari galat Dia akan menuju Stomach Menuju Perut Kalian Nah Di stomach inilah Makanannya mulai dihancurkan Oleh namanya Asam Ya Ada nama cairan Namanya cairan Asam Nah disitu Makanannya Dihancurkan Ya Mulai dipisahkan Wah ini Foodnya ini akan menjadi Daging Food ini akan menjadi Darah Food ini akan menjadi Kotoran Nah disitu ada di proses Ya Ada di Prosesnya disitu Kemudian Kemudian Yang kotor Akan menuju Intestins Khusus Ya Pasti kalian Seninggarkan Khusus Nah Yang kotor Akan menuju Ke intestins Dan Setelah Berjalan Melalui Intestins Ya Baik itu Kotor dalam Cairan Atau kotor dalam Benda padat Seperti kotoran Ataupun dalam Air Pipis Misalnya Nah Kemudian Yang kotor Koter ini Akan diluang Melalui Ines Melalui Anus Atau Ines Dalam bahasa Inggris Ya Melalui Ines Atau Tempat Pengeluaran Ya Cara Meluarkan Kotoran Di dalam Tubuh Kita Bagaimana Mister Ada dua Cara Yang pertama Dengan Membuang Air Besar Yang kedua Ada Buang Air Itu Cara Meluarkan Kotoran Yang Banyak Dalam Tubuh Kita Jadi Kalau saya Membenci Mister Berarti Kalian Sudah Meluarkan Kotoran Atau Racun Yang Ada Dalam Tubuh Kalian Kemungkinan Kalian Akan Menjadi Lebih Sehat Kalau Saya Sudah Buang Air Banyak Berarti Kalian Kotoran Banyak Dan Ketika Kalian Membuang Terhindar Dari Kotoran Yang Bisa Menyebabkan Penyakit Seperti Itu Ya Nah Mungkin Untuk Hari Ini That's All our Matter For Today Next Week Kita Akan Melanjutkan Material Sorry Sistem Parts Of Body Yang Lain Ya After This There Will Be An Exercise So Keep Watch Oke For Today Exercise Kalian Bisa Open Activity Book Halaman 105 105 Nah Exercise Apa Sih Mister Di Halaman 105 Ini Ada Part Of Body Yang Dari Sistem Kita Ini Tadi Nah Jadi Gimana Nah Kalian Disini Dalam Untuk Puzzle Kalian Cukup Gunting Kemudian Kalian Tempel Di Halaman 107 Ya Yang Di Halaman 105 Kalian Kunting Dan Kalian Tempel Di Halaman 107 Terus Jadinya Nanti Seperti Apa Mister Gambarnya Nah Gambarnya Dia Akan Menjadi Seperti Ini Seperti Digestive Sistem Di Halaman 101 Gambarnya Akan Menjadi Seperti Ini Makanya Ini Adalah Tentang Digestive Ya Nah Silahkan Dikutin Dan Ditempel Nah Halaman Tadi Halamannya 100 105 Sampai 107 Ya Nah That's The exercise For today Oke Thank you Very much For watching The video We will Continue Our Material Next Week Oke So Bye Bye No No 5 I I I I